Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat bu? Alhamdulillah Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu Baca doanya dilakukan secara bersama-sama Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rodi tubillahirrahmanirrahim Wabib islami binanah Wabib muhammadin nabi ya warahmatullahi wabarakatuh Rabib islami binanah Wabib muhammadin nabi ya warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin Bila sebelumnya ibu akan menghabiskan anak-anak ibu sekalian terlebih dahulu Jika ibu panggil namanya disahut dengan kata hadir bu gitu ya Oh yang pertama Heronisa Hadir bu Hadir bu Hadir bu Miro Salama Hadir bu Audhurizki nasution Hadir bu Audhurizki mana nih Jaringan ya Bu Jadi ada pun materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai najis kepada Ananda Ica coba screen kan dulu materinya baik Bu izin Bu apakah sudah kelihatan sudah ya kelihatan nampak semuanya anak-anak ibu sekalian sudah jadi untuk mempermudah pemahaman ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk membaca materi mengenai najis dan cara mencucikannya jadi kepada Ananda Sayyidatul Hamid coba bacakan dulu materinya najis dan cara mencucikannya bersih adalah kebutuhan dan bagian pokok kehidupan kita baik bersih badan pakaian tempat tinggal bahkan menjadi persyarat dari beberapa macam ibadah oleh karenanya bersuci menjadi masalah yang penting dalam Islam sehingga kita harus memahami secara benar masalah ini A. Najis satu pengertian najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah dua macam-macam najis dan cara mensucikannya dalam hukum Islam najis dibagi menjadi tiga macam yaitu A. Najis Muqalazo Najis yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najis tersebut kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu cara ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut Artinya cara mensucikan bajana seseorang diantara kamu apabila di jilat anjing hendaklah dibasu tujuh kali dalam salah satunya dicampur dengan debu B. Najis Mutawasito Najis Menengah Najis Mutawasito adalah Najis Menengah Najis Mutawasito dibagi menjadi dua macam yaitu Mutawasito Hukumia yaitu Najis yang diakini adanya tetapi tidak ada bau rasa maupun wujudnya seperti air kencing yang sudah kering cara mensucikannya cukup disiram dengan air diatasnya dua Mutawasito Ainiyah adalah Najis Mutawasito yang masih ada wujud ada wujud bau ataupun rasanya cara mensucikannya adalah dibasu dengan air sampai hilang rasanya sampai hilang wujud bau dan rasanya kecuali wujudnya sangat sulit dihilangkan benda-benda yang termasuk Najis Mutawasito adalah A bangkai binatang darat B segala macam darah kecuali hati dan limpa darah yang dimaksud disini adalah darah yang dapat mengalir ketika disembali sehingga apa bu langsung nomor tiga aja Najis Mohopapa itu gak usah baca itu yang C Najis Mohopapa Najis Mohopapa Najis ringan Najis Mohopapa adalah Najis ringan seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali asih dan berumur kurang dari dua tahun cara mensucikannya ialah Najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena Najis sedangkan air kencing bayi perempuan pada umumnya pada umur yang sama cara mensucikannya dengan air yang mengalir pada benda yang terkena Najis sehingga hilang bau warna dan rasanya lanjut bu ya cukup cukup udah 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 cukup nah dari tadi yang dibaca Saida tadi ada gak kira-kira yang muncul pertanyaan dari Ananda sekalian dari materi yang tadi ada gak kira-kira yang kurang paham atau kurang jelas gitu ada 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 yang mau ditanyakan dari materi yang tadi yang dibacakan oleh Ananda izin izin bu bertanya bu izin bu bertanya meniru selama ada gak pertanyaannya ada yang kurang paham ada yang kurang jelas izin bu izin bu tidak bu Aaron Nisa bu Alwi bertanya bu oh iya Alwi padahal Alwi apa tadi bertanyaan jadi gini bu pertanyaannya gini bu menghilangkan najis besar contohnya menghilangkan najis suatu barang itu kan kalau dibilat anjing harus dibasuhkan bu dalam tujuh kali basuh jadi yang dibaca oleh saudari saida tadi katanya harus dibasuh dengan air yang berdebu alasan adanya air yang berdebu itu kayak mana ya bu kenapa harus pakai air yang berdebu mohon bu penjelasannya terima kasih bu sekian ada yang bisa mengulang pertanyaan dari Ananda Alwi riski tadi soalnya suaranya tadi kurang jelas halo bu gini bu pertanyaannya gini bu bisa didengar bu bisa 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 jadi kan gini bu tadi yang dibaca saudari saida dibacanya tadi ketika sesuatu barang atau berjana itu ketika dijilat anjing ataupun babi maka cara menghilangkan najis tersebut ialah dengan cara dibasuh dengan tujuh kali basuh di dalam tujuh kali basuh itu harus dicampur dengan air yang berdebu jadi pertanyaannya gini bu kenapa harus pakai air yang berdebu bu mohon bu penjelasannya bu dan arahannya terima kasih bu saida mengatakan bahwa cara mensucikan najis berat itu adalah dengan membasuh tujuh kali dengan air dan salah satunya airnya itu dicampur dengan debu atau tanam jadi yang dipertanyakan al-wiriski tadi kenapa harus dicampur dengan tanam kira-kira seperti itu tadi pertanyaannya jadi ananda sekalian ada gak yang bisa jawab pertanyaan dari al-wiriski tadi izin menjawab bu ya kepada ananda saya datuh ame silahkan tapi kalau salah jangan dimarahi ya bu ya gak apa-apa gak mungkin bu kenapa dia memakai air kemudian debu karena mungkin kayak di perkotaan sulit yang namanya aturannya kan bu air lumpur gitu kan bu 7 kali 7 kali dengan air bersih 1 kali dengan air lumpur gitu bu jadi mungkin kalau tidak dapat yang lumpur itu maka boleh dengan debu mungkin bu gitu menurut saya ya bu terima kasih bu ya terima kasih kepada ananda saya datuh hamil yang telah berusaha menjawab pertanyaan dari algoritasi tadi kira-kira ada lagi jawaban yang lain tidak ada baiklah baiklah kepada anak-anak ibu ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari algoritasi tadi saya bu oh iya mundi roh selama ibu silahkan tadi kan pertanyaan alwi kenapa harus dengan 7 kali eh harus dengan 7 kali harus dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya tempur-debukan bu jadi tadi menurut yang saya yang telah dibacakan Saida juga ada di buku tadi bu cara itu berdasarkan hadis nabi muhammad yang bunyinya jadi sudah tertera dan sudah ditetapkan jadi kita tidak bisa bertanya kenapa gitu bu ian terima kasih bu iya iya betul sekali jadi jawabannya sesuai dengan apa yang ditatakan ananda meniru tadi bahwa hal tersebut sudah dijelaskan dalam hadis yang telah dibacakan ananda Saida Tuham tadi jadi oh kira-kira ada lagi yang mau bertanya dari ananda sekalian tidak bu oh baiklah untuk memper untuk memper dalam materi kita Yang pertama, Najis Mughalajah atau disebut juga dengan Najis Berat. Di mana Najis ini terjadi apabila ada air liur anjing atau babi terkenak kepada kita. Jadi cara mensucikannya cukup membasuhnya dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan air debu atau tanah. Yang kedua adalah Najis Muhapapah atau Najis Ringan. Di mana Najis Ringan ini adalah Najis apabila kita terkena air kencing laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Dan kurang lebih umurnya 2 tahun. Jadi cara mensucikannya adalah dengan cara memercihkan air kepada benda yang terkena Najis tersebut. Kemudian Najis yang ketiga adalah Najis Mutawasitoh atau Najis Sedang. Di mana Najis ini dibagi menjadi 2 macam yaitu Najis Aini ya. Di mana Najis ini berwujud, ada rasanya, dan berbau. Kemudian Najis Wukmiang. Najisnya tidak berwujud, tidak berasa. Seperti air kencing yang sudah kering di dalam suatu benda atau air miras itu. Cara mensucikannya cukup dibasu sampai hilang rasa, bau, dan wujud dari Najis tersebut. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih.